Dari hasil sortiran surat suara sementara, terdapat beberapa yang rusak. Berikut penjelasan KPU Sumenap terkait surat suara tersebut. KPU Sumenap telah menerima dua jenis surat suara untuk pemilu 2024, seperti surat suara untuk DPDRI dan DPRRI Dapil, Jawa Timur 11, Madura. Dari dua jenis itu, KPU Sumenap sedang menyortir total surat suara sebanyak 1.793.006. Rincian surat suara itu ialah jumlah daftar pemilih tetap, plus 2% dari jumlah DPT per TPS. Surat suara yang belum datang, seperti Pilpres, DPRD Jatim Dapil 14, Madura, dan DPRD Sumenap, kata Rahbini, kemungkinan akan datang sebelum Januari 2024. Sekarang KPU Sumenap sedang sortasi dan melipat jutaan surat suara DPDRI yang baru berjalan tiga hari. Sejauh ini, pihaknya telah menemukan beberapa kerusakan surat suara, namun belum bisa menyampaikan jumlah pasti karena belum direkap. Dr. Rahbini menguraikan, terdapat dua jenis kerusakan. Pertama, di sisi belakang tidak tercetak. Kedua, warna surat suara yang seharusnya merah tercetak warna pink. Ada, dari gagal produksi dari perusakan, misalnya, di balik surat suara itu kan ada TPS berapa, alamatnya di mana, dan tanda tangan KPU PPS itu tidak tercetak. Jadi rusaknya di situ saja ya Pak? Di samping itu sempurna ya dari percetakan itu? Ada juga yang warnanya itu tidak sesuai dengan warna asli, malahkanya seharusnya merah, malah jadi pink. Ya, kerusakannya di situ saja ya Pak. Komisioner KPU Sumeneb Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Rafiki menyampaikan, penyertiran dan pelipatan jutaan surat suara yang sudah datang itu melibatkan 120 warga. Menurutnya, mereka sudah tersaring, yang memang memiliki ketelitian dan kecermatan yang tinggi. Tafiki Dayat, Syahid Wujtahidi, KTV Sumeneb melaporkan.